Tidak beriru radil anhu, Nabi SAW bersabda Lawla an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kuli wudu'in Seandainya tidak memberatkan umatku, niscayakan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu Terus Imam Al-Bukhari membawakan hadis di atas tanpa sanat dalam judul bab Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa Judul bab ini mengisyaratkan bahwa Imam Al-Bukhari ingin menyanggah sebagian ulama Seperti ulama Malikiyah dan Ash-Sha'bi yang memakruhkan untuk bersiwak ketika berpuasa dengan siwak basah Terus Imam Taimiyah Raimullah menjelaskan Ada pun siwak atau ketika berpuasa, maka itu dibolehkan tanpa ada perselisian di antara para ulama Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang makruhnya hal itu jika dilakukan setelah waktu jawal atau matahari tergelincir ke barat Ada dua pendapat yang masyur dari Imam Ahmad dalam masalah ini Namun yang tepat, tidak ada dalil syarih yang mengususkan bahwa hal tersebut dimakruhkan Padahal terdapat dalil-dalil umum yang membolehkan untuk bersiwak Terus penulis Tufatul Awazi, Raimullah mengatakan Hadis-hadis yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat Inilah pendapat yang lebih tepat Terusnya Muhammad bin Soleh Al-Taymin mengatakan Yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari Jadi karena hadisnya berlaku umum maka dibelakukan umum juga dari awal hingga sore hari Ada pun pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa Karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh Dan kadang seseorang tidak merasakannya Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka Maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka Maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya Terima kasih telah menonton!